Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, izin memperkenalkan diri Nama aku Najwa Famili Andini Dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Dengan nomor induk mahasiswa 221091 222 0011 Dalam kesempatan kali ini Aku bakal ngebahas tentang 8 kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Nah, sebelum membahas hal tersebut Kalian udah pada tau belum Apa sih jurusan kesehatan masyarakat itu? Belajar apa aja sih selama menempuh pendidikan di kesehatan masyarakat? Nah, saksikan video ini terus ya Buat tau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi Program studi kesehatan masyarakat Merupakan bidang ilmu yang mempelajari Pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu Bidang ilmu ini juga bertujuan menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial Dalam mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan Metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan, maupun kesehatan di lingkungan kerja Pada program studi kesehatan masyarakat, mahasiswa juga akan pelajari tentang ilmu gizi, manajemen dan administrasi kesehatan, dan proses penyeluhan kesehatan di masyarakat Kuliah di kesehatan masyarakat memiliki fokus preventif dan promotif Jadi kamu akan belajar bagaimana sih upaya masyarakat yang sehat agar tidak menjadi sakit Kamu akan belajar pula soal penyakit dan penyembarannya Serta yang pasti cara mencegahnya Kamu akan dilatih untuk merorganisir masyarakat agar setiap masyarakat memperoleh haknya untuk sehat Sehingga dapat merasakan harapan hidup yang panjang Kompetensi Sarjana Kesehatan Masyarakat Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat Berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skill Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program policy development or program planning skill Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill Yang keempat, mampu melahami budaya setempat atau cultural competency skill Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment Yang keenan, memiliki penguasaan ilmu kesintih masyarakat atau public health science skill Yang ketujuh, mampu dan merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang management, financial planning, and management skill Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership, and system thinking skill Nah, aku bakal bahas per poin dari kepotensi ini Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh seseorang sebuah merancang dan merencanakan program Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mencakup jenis dan bentuk kegiatan Pihak atau publik yang terlibat, tindakan strategi yang akan diambil, faktik, serta anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program Kebijakan adalah rangkaian konsep dan ases yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan Kepemimpinan dan cara bertindak Perencanaan program adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh suatu instansi Dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif Komunikasi efektif adalah proses transmisi ide, pemikiran atau informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan Yang menghasilkan hubungan atau timbal balik positif bagi kedua belak pihak Komunikasi efektif ditandai dengan tercapai tujuan melalui proses komunikasi yang dilakukan Selain itu, pemahaman akan informasi yang diterima dan umpan balik menjadi salah satu indika terpenting Terwujudnya komunikasi efektif Yang keempat adalah mampu memahami budaya setempat Budaya setempat ialah kebudayaan yang berkembang serta dimiliki serta diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat Budaya setempat lazimnya berkembang serta dimiliki serta masyarakat suku ataupun daerah tertentu lantaran warisan turun-temurun yang dilestarikan Budaya setempat ini akan muncul pada kalah penduduk sebuah daerah telah memiliki acuan pikir serta kehidupan sosial yang persis Menjadikan sebuah kebiasaan yang membedakan orang-orang dengan penduduk-penduduk yang lain Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial Untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek Di sini subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat Yang keenam, yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen Manajemen adalah proses perencanaan, penorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber, daya manusia, dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Perencanaan keuangan adalah proses evaluasi komprehensif dari pemasukan individu saat ini dan keadaan keuangan di masa depan Dengan menggunakan variable-variable yang sudah ditentukan untuk memprediksi pendapatan masa depan, nilai, aset, dan rencana penarikannya Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga sebuah keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau memimpin orang lain tim atau seluruh organisasi Berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh Dan dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif Nah, itu tadi adalah 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat Setelah melihat hal-hal tersebut tadi, kalian sudah pada tertarik belum untuk join di program studi kesehatan masyarakat? Semoga apa yang aku sampaikan dalam kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat kepada banyak orang Sebelum mengakhiri video ini, aku memohon maaf ya sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian pada video ini Sekian dari aku, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!